Intro Syarini tak kunjung hamil padahal mertua pingin gendong cucu terkuag sang incas pernah lakukan ini sebelum menikah Sadar gak sih? Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kini diketahui bahwa usia pernikahan berkepala empat yang mana bisa dibilang sudah tak lagi muda. Di usianya yang menjulang 50 tahun itu kemungkinan sang incas untuk hamil juga bisa jadi semakin kecil. Di usia pernikahannya yang sudah 3 tahun, belum ada tanda-tanda bahwa mantan duet Anang Hermansyah itu akan memiliki momongan. Gak cuma para fans saja, ternyata orang tua Reino Barak juga sangat menginginkan anak dari sang menantu. Ungkapan tersebut dikatakan oleh ayah Reino, Rosano Barak, di mana ia mendoakan sang menantu agar segera memberinya cucu. Insya Allah dipanjangkan umurnya, bahagia dunia akhirat ucap Rosano Barak. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha selalu dalam lindungan Allah SWT, imbuhnya. Syahrini pun langsung mengaminkan doa tersebut. Amin tukas Syahrini. Setelah membangun batera rumah tangga dengan seorang konglomerat, Syahrini memilih untuk hengkang dari dunia hiburan. Namun hal itu ternyata tak meredamkan asumsi netter tentang dirinya, di mana ia disebut sebagai orang yang merusak hubungan Luna Maya dan Reino Barak. Selain itu, para haters pun juga kerap menyebarkan berita miring tentang masa lalunya. Salah satu momen yang sangat menjutkan diungkapkan oleh Titisan Nyiratu Kidul. Ia mengungkapkan bahwa Syahrini ternyata pernah melakukan pernikahan dengan pria yang sudah memiliki istri sebelum akhirnya menjadi istri Reino. Ada yang tahu gak kalau Mbak Inces ini sebenarnya sudah pernah menikah tapi diam-diam karena suaminya punya istri? Demikian tulis Sang Paranormal dalam unggahan tersebut. Selain itu, ia juga meramal bahwa nantinya Sang Inces akan berjodoh dengan seorang pengusaha. Hal itu akhirnya dibuktukan dengan terjadinya pernikahan Syahrini dan Reino. Akhirnya Ramlan Titisan Nyiratu Kidul itu yang diunggak ulang oleh Edanunyi 99 Nyinyir langsung menuai banyak sekali komentar netter. Sadar gak sih kalau Budhe gak gitu sifatnya ke Luna mungkin masa lalunya gak akan kebongkar? Gak bakalan banyak haters gak dikerup nyampedosar masa lalunya? Tulis aku netizen. Fokus kesudah pernah menikah diam-diam lah ninggalin Luna dapat ampas dong ya? Tulis netizen lain. Ternyata dapat janda si Reino ya wah tulis aku netizen. Lihat kehidupan Syahrini kini, Sandra Dewi beri respon postingan si istri Reino Barat. Kehidupan lupa tangga penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barat masih menjadi serotan. Artis Sandra Dewi yang merupakan mantan sedasi Reino Barat belakangan menunjukkan responnya kepada Syahrini. Walau tak lagi berkari di dunia entertainment, namun nama Syahrini tak menghilang begitu saja. Wanita yang akrab di Sapa Inches tersebutkan menikmati menjadi istri dari Reino Barat. Hal tersebut diketahui dari momen-momen yang diabadikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya. Dilansai rebancar masingpost.co.id dari Instagram at Princess Syahrini. Beberapa hari yang lalu Inches mengunggah fotonya di Jepang. Syahrini bersuap foto di suatu taman dengan beberapa gaya andalanya. Tak lupa menggunakan cilbab dari brand Fatima Syahrini miliknya sendiri. Tak tertinggal cara Inches memadu-padankan style-nya antara warna pakaian. Dengan sepatu, tas, dan aksesori serta kacamata hitam. Lantas Syahrini berpose di kursi rumput sembari memegang tas mil. Friday's Blessing Terang Syahrini Terpantau Syahrini, Sambra Dewi memberikan tanda cinta atau tanda suka dalam postingan Syahrini kala itu. Artis jantik Sambra Dewi kini bersatu sebagai istri dari pemisah kaya raya, Harvey Mois. Namun sebelum menikah dengan Harvey Mois, Sambra Dewi sempat menjalin kasih dengan pengusaha sukses Reino Barak yang kini menjadi suami dari penyanyi Syahrini. Sambra Dewi dan Reino Barak sempat berpacaran sekitar 3 tahun lamanya. Keputusan mengakhiri hubungan asmara antara keduanya disebut-sebut karena adanya perbedaan keyakinan. Meski tak menyebutkan nama, banyak yang menduga bahwa mantan pacar yang dimaksud Sambra Dewi adalah Reino Barak. Awalnya ibu dua orang anak itu menceritakan momen kegalauan hidupnya saat Tuhan belum mengabulkan doanya. Perihal jodoh. Sambra Dewi lantas menyinggung soal hubungan asmara beda keyakinan. Ya namanya anak muda ya pasti pacaran. Masih pacaran, 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 pacaran ketemu sama yang menurutku. Oh ini baik, baik dan waktu kita pacaran pun itu cocok. Dan itu yang gak ada salahnya ketika satu sosok ini gak ada salahnya, tapi yang beda keyakinan gitu ungkap Sambra Dewi. Di awal hubungan artis berusia 37 tahun itu sempat bersikiran akan ada jalan tengah atas hal tersebut. Namun pada akhirnya Sambra Dewi tak menemukan titik temu. Beda keyakinan dari dia pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah, ternyata ujung-ujungnya ketika ngebahas pernikahan, dia inginnya gue pindah tapi gue gak bisa, kata Sambra Dewi. Sambra Dewi 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 Sambra Dewi